... Rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati Banjar Haji Holilur Rahman kali ini membahas beberapa agenda, diantaranya yaitu pengesahan program legislasi daerah tahun 2018, pengambilan keputusan atas reperda tentang APBD tahun 2018, perubahan kedua atas perda Kabupaten Banjar nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kemududukan, berupa penyampaian laporan hasil rapat Badan Anggaran dan Komisi 1, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan kepada pemerintah, kepada pimpinan rapat paripurna, pendapat akhir Bupati Banjar, serta penarikan reperda tentang pengendalian kualitas air sungai. Dari konsep keputusan yang telah disampaikan oleh perwakilan Komisi 1 dan juga Badan Anggaran yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, semua peserta rapat sepakat dan menyetujui keputusan yang telah disusun. Dan untuk rapada APBD 2017, untuk pemerintah Kabupaten Banjar juga telah disetujui untuk menjadi perda Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan itu pula dilakukan penanda tanganan hasil keputusan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan juga oleh Bupati Banjar Haji Holilur Rahman. Bupati Banjar Haji Holilur Rahman dalam menyampaikan pendapat akhirnya tentang beberapa keputusan rapada yang telah disetujui selaku pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Kabupaten Banjar dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan yang berakhir ini atas nama pemerintah Kabupaten Banjar saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar dengan hukuman dan apresiasinya hingga rakyat tentang APBD Kabupaten Banjar tahun anggar keputusan ini kita akan diselesaikan dan mendapatkan kesempatan berwakitnya yaitu satu bulan seluruh dimulai dalam pemerintahan berikutnya berbeda dengan amanah dan kesempatan bahasa tidak tersebut undang-undang mau tolong kita tahu yang berbeda tentang pemerintahan daerah. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekda Banjar Haji Nasrunsa para asisten dan staf ahli Bupati Banjar Unsur Forkopimda Banjar serta para kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar Umar, Wahyu, Intan TV, Kominfo Banjar melaporkan Assalamualaikum